Apakah kamu tahu NASA temukan planet mirip bumi? Planet mirip bumi yang baru saja ditemukan itu dijuluki sebagai TOI-700E. Kalau mengamati planet, astronom membandingkan dengan fakta bahwa sebelumnya Venus dan Mars kemungkinan pernah menahan udara di permukaannya. Bantaran hal tersebut, para astronom sangat optimis bahwa planet ini benar-benar menyimpan udara di dalamnya dan bisa dihuni oleh manusia. Lebih lanjut mengenai TOI-700, planet ini berukuran sekitar 95% dari ukuran bumi. Alhasil, menurut perkiraan, tekstur permukaan planetnya kemungkinan berbatu dan mengorbit setiap 28 hari bumi. Dunia yang baru ditemukan itu juga kemungkinan terkunci secara pasang surut. Sebab, menurut pengamatan, planet tersebut selalu menunjukkan sisi yang sama pada bintangnya, alias tidak berotasi. Sekedar untuk diketahui, penemuan planet mirip bumi di atas surya merupakan kali kedua setelah sebelumnya NASA menemukan sebuah planet serupa yang diberi nama TOI-700D. Kala itu, penemuan dilakukan dengan bantuan pesawat antariksa, pemburu planet transiting Exoplanet Survey Satellite atau singkat TES. Sebagai informasi, sejak TES pertama kali diluncurkan pada April 2018 lalu, pesawat antariksa tersebut telah menemukan 285 exoplanet yang berhasil dikonfirmasi. Saat ini, TES kembali menemukan planet mirip bumi yang masih bersebelahan dengan TOI-700D yang berukuran sebesar bumi dan terletak di zona layak huni. Perlu diketahui, TES menemukan planet Misteros ini dengan terlebih dahulu melakukan pengamatan bintang selama sebulan penuh. Ini dilakukan dengan mencari penurunan kecil dalam kecerahan yang dapat diindikasikan adanya planet yang melintas di antara bintang dan teleskop. Dari penurunan ini, para astronom dapat memperkirakan ukuran planet dan menghentikan orbitnya. Saat ini, peneliti tengah mengamati sistem dengan Very Large Telescope di Chile dengan menggunakan instrumen Espresso yang dirancang untuk mengkarakterisasi exoplanet peri bumi. Para ilmuwan itu berharap pengamatan Espresso akan memungkinkan mereka untuk menentukan masa keempat planet dalam sistem dan seorang kolaborator menggunakan teleskop luar angkasa Hubble untuk memperkirakan emisi ultraviolet bintang.